Bismillahirrahmanirrahim Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap keadaan Yang kita rasakan Baik suka maupun duka Kita wajib memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w Beserta para keluarganya Pada para sahabatnya Dan orang-orang yang senantiasa Berpegang teguh Dengan sunnahnya Hingga akhir zaman Dan kita berharap Kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh Dengan sunnah Nabi Muhammad s.a.w Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Kita masih berjumpa di tempat yang Insya Allah Selalu mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di musola rumah sakit Air bunda kota Lubuk Linggau Dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Yang membahas tentang Akidah Atau keyakinan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih melanjutkan Pembahasan tentang Kitabu ta'uhid Karya Sheikh Muhammad at-Tamimi rahimakumullah wa ta'ala Dan atas kemudahan dari Allah Kita masuk Sudah masuk ya Ke Bab yang ke delapan Bab yang ke delapan Dari kitabu ta'uhid Yang disyarah oleh Sheikh Soleh Fawzan Hafidhullah wa ta'ala Jadi Bulan keberapa Abu Amar Desember ya Desember Januari Abul hari Maret April Mei Juni Masuk ke tujuh bulan ya Kita baru Dapat bab ke delapan Alhamdulillah Kalau lama banget Ustaz Lebih baik kita Bahasnya sedikit-sedikit Tapi Bisa dipahami ya Daripada sekaligus Kita baca semua Nanti Sudah paham Bismillahirrahmanirrahim Kalau mu'alif Rahimahullah wa ta'ala Penulis Berkata Bab ini Membahas tentang Rukiah Dan tamimah Rukiah Dan tamimah Kemudian Sheikh Membawakan Sebuah dalil Dari hadis Nabi Muhammad S.A.W Fisahihi Fisahihi An Abi Bashirin Al-Ansari Radiyallahu Anhu Dari Sahihain Atau dua Kitab hadis Sahih Hadis Bukhari Dan Muslim Dari sahabat Yang mulia Abu Bashir Al-Ansari Semoga Allah Meridoinya Dia pernah Bersama Rasulullah S.A.W Dalam Sebuah Perjalanan Pada Suatu Perjalanan Lalu Rasulullah S.A.W Mengutus Seorang Utusan Fa'ar Salah Rasulullah Mengutus Salah Seorang Utusan Untuk Menyampaikan Pesan Ini Hadis ini Sudah kita bahas Pekan kemarin Seperti yang Sudah kita Janjikan Kita Ulang Lagi Agar Semakin Bisa Dipahami Kemarin Sekali Lewat Insya Allah Kita akan Bahas Detail Hari Ini Beliau Pernah Abu Bashir Ini Beliau Pernah Membersamai Rasulullah S.A.W Pada Suatu Safar Dan Melihat Rasulullah S.A.W Mengutus Utusan Untuk Menyampaikan Pesan Apa Pesannya Allah Yabakoyanna Fi Rokobati Ba'irin Kiladatun Min Watarin A'u Kiladatun Illa Kuti'at Pesannya adalah Agar Tidak Terdapat Lagi Di leher Unta Kalung Dari Busur Panah Atau Kalung Apapun Kecuali Itu Harus Diputuskan Kalung 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 Yang Terdapat Pada Hewan Ternak Kalung Yang Terdapat Pada Hewan Ternak Atau Busur Panah Yang Digantung Atau Sejenis Dengan Senar Agar Itu Diputuskan Karena Ini adalah Termasuk Dari Kesirikan Banyak Banyak Hadis Yang Menjelaskan Tentang Perkara Ini Seperti Yang Sudah Kita Bahas Pekan Kemarin Rasulullah S.A.W. Beliau Bernah Bersabda In Narruko Watama Ima Wat Tiwalata Syirkun Sesungguhnya Rukiah Jampi Jampi Tamimah Dan Tiwalah Adalah Syirik Rukiah Tamimah Tiwalah Apa itu? Rukiah Itu Bahasa Gampangnya Jampi Jampi Rukiah Kemarin Sudah Kita Bahas Ada Yang Syari Ada Yang Tidak Syari Ada Yang Bidah Ada Yang Syirkiyah Bidah Apabila Bacaan Bacaan Yang Dibacakan Ketika Rukiah Itu Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Walaupun Itu Bagus Tapi Kalau Tidak Ada Contoh Dari Nabi Muhammad Sallallahu Maka Termasuk Perkara Baru Terus Bagaimana Dengan Kesirikan Ustadz Ini Bahas Sirik Sirik Terus Karena Ini Bukan Perkara Yang Asing Sudah Ditingatkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Apabila Apabila Jampi Jampinya Ini Mengantarkan Pada Perkataan Atau Doa Doa Kekufuran Maka Ini Bisa Mengeluarkan Dari Islam Dan Ini Tentu Berbahaya Tentang Jampi Jampi Ada yang Syar'i Ada yang Tidak Syar'i Kemudian Tamimah Itu adalah Sesuatu Yang digantungkan Sesuatu Yang Dikalungkan Di leher Sesuatu Yang Dikalungkan Di leher Anak-anak Kecil Untuk Untuk Menolak Penyakit Ain Atau Menghilangkan Balak Orang yang Melakukan Seperti ini Sudah Diingatkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dan Diriwayatkan Al-Atermizi Rasulullah Sallallahu Assalam Beliau Bersabda Manta'al Laqos Say'an Wakila Ilaihi Barang Siapa Yang Menggantungkan Sesuatu Barang Siapa Yang Menggantungkan Sesuatu Dengan Anggapan Dia Menganggap Bahwasanya Barang Tersebut Bermanfaat Untuk Melindungi Dirinya Maka Allah Akan Menjadikan Orang Tersebut Selalu Bergantung Dengan Benda Tersebut Coba Anto Perhatikan Kalau ada Orang Yang Memiliki Jimat Maka Hatinya Akan Condong Pada Jimat Tersebut Dia Nggak Marem Nggak Mantep Hatinya Kalau Nggak Bawa Jimat Nggak Bawa Pegangannya Walaupun Itu Jimat Yang Bertuliskan Lafaz Lafaz Arab Tulisan Tulisan Arab Nanti Seolah Kita Bahas Secara Detail Tentang Jimat Bisa Bentuk Tulisan Atau Kuningan Besi Kuningan Itu Diukir Pakai Bahasa Arab Dan Tulisannya Tidak Jelas Bacaannya Huruf Vijaya Tapi Tidak Jelas Alif 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 Lam 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 Tidak Jelas Orang Yang Mempunyai Benda Seperti Ini Dia Hatinya Tidak Tenang Dia Tidak Menggantungkan Hatinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Tentu Tentu Berbahaya Di Zaman Dulu Ini Sunnah Jahiliyah Perkara Perkara Yang diamalkan Oleh Kaum Jahiliyah Di Zaman Dulu Mereka Menggantungkan Benang Menggantungkan Kalung Untuk Anak-anak Kecil Mereka Ketika Ditanya Untuk Apa Kamu Menggantungkan Ini Mereka Akan Menjawab Untuk Melindungi Si Anak Dari Penyakit Agin Penyakit Mata Panas Atau Mata Jahat Apakah Benar Adanya Ain Ya Tentu Benar Ain Itu Penyakit Yang Disebabkan Oleh Mata Seperti Rasulullah Beliau Pernah Bersabda Sebagian Besar Umatku Ini Mati Karena Ain Contohnya Kita Punya Anak Kecil Punya Anak Kecil Kalau Sering Di Upload Ke Facebook Ke Sosial Media Ini Bisa Menimbulkan Penyakit Agin Untuk Si Anak Yang Menjadikan Apa Anaknya Sakit Rewel Apalagi Jatuh Anaknya Cantik Lucu Imut Gitu Kalau Sering Di Upload Ke Sosial Media Orang Melihat Karena Tidak Semua Orang Suka Sama Kita Tidak Semua Orang Suka Sama Kita Bukan Bukan Cuman Anak Istri Misalnya Istri Jangan Di Upload Mas Istrinya Udah Bagus Dicadarin Jangan Di Upload Ke Social Media Tujuan Cadar Untuk Nyimpen Istri Biar Dilihat Orang Ini Malah Dipamerin Kalau Bisa Semampu Kita Dihindarin Disimpen Aja Istrinya Ini Kenapa Bisa Kena Kena Ain Karena Tidak Semua Orang Suka Sama Kita Tidak Semua Orang Suka Dengan Kehidupan Kita Kita Ini Bukan Orang Penting Ngapain Upload Keseharian Kita Kecuali Dalam Rangka Untuk Mencari Nafkah Jualan Misalnya Oh Tidak Boleh Upload Foto Makanan Tapi Kok Dia Upload Karena Dia Buka Toko Makanan Misalnya Ini Ada Kepentingan Tapi Kalau Tidak Ada Cantik Ngapain Dipamerin Kalau Kena Ain Istri Antum Cantik Itu Bisa Jadi Kecelakaan Mukanya Rusak Kenapa Lagi Kena Benda Tajam Mukanya Ini Bahaya Anak Kita Kalau Terlalu Lucu Dipuji Sama Orang Tidak Menyebut Nama Allah Bisa Jadi Anaknya Kena Kena Ain Nangis Terus Jatuh Palaknya Luka Akhirnya Menjadikan Dia Tidak Tidak Cakep Lagi Nanti Ini Dampak Dari Dari Ain Dan Orang-orang Zaman Dahulu Mereka Menggantungkan Jimat Di Leher-leher Anak Mereka Dalam Rangka Untuk Melindungi Ain Melindungi Si Anak Dari Penyakit Ain Makanya Kalau Kita Punya Rumah Punya Anak Dan Anak Kita Terlalu Lucu Atau Rumah Kita Kendaraan Terlalu Bagus Ketika Ada Orang Muji Woy Padek Nihan Padek Lucu Ganteng Anak Kau Kita Tutup Dengan Ucapan Masya Allah Masya Allah Masya Tabarok Allah Boleh Masya Allah Tabarok Allah Pakai Baju Bagus Baju Kau Bisa Kebakar Bajunya Bisa Kelunturan Bisa Ilang Ucapkan Apa Masya Masya Allah Dan Orang Yang Menggantung Menggantungkan Tamimah Tadi Jika Yang Dikalungkan Itu Berasal Dari Ayat Ayat Suci Al-Quran Ayat Kursi Misalnya Ayat Kursi Ditulis Di Tangan Dilipin Kecil Kecil Kemudian Dikalungkan Kepada Anak Para Ulama Ada Khilaf Ada Perselisihan Ada Yang Membolehkan Dan Ada Yang Tidak Membolehkan Tapi Sebagian Besar Tidak Memperbolehkan Dan Melarang Perbuatan Tersebut Itu Itu Tentang Tamimah Kemudian Apa itu Tiwalah Tiwalah Adalah Sesuatu Yang Dibuat Dengan Anggapan Bahwa Perbuatan Ini Dapat Menjadikan Seorang Istri Itu Mencintai Suaminya Atau Sebaliknya Atau Suami Mencintai Istrinya Kalau Bahasa Indonesia Apa Pelet Dan Ini Banyak Terjadi Pelet Ini Bukan Sekedar Dongeng Belaka Pelet Ini Bukan Sekedar Dongeng Banyak Medianya Banyak Media Yang Menjadikan Perantara Untuk Melakukan Tiwalah Atau Pelet Tadi Seperti Apa Foto 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 Ini Media Paling Gampang Kalau Ada Orang Yang Berniat Jahat Foto Istri Yang Di Posting Di Sosial Media Diambil Sama Orang Di Download Kemudian Dibawa Ketempat Bahdukun Bisa Jadi Istri Istri Yang Kalian Upload Itu Membenci Kalian Membenci Suaminya Kemudian Berpaling Pada Laki Laki Yang Melakukan Tiwalah Tadi Yang Pakai Pelet Tadi Seorang Wanita Akhwat Yang suka Upload Foto Dirinya Di Sosial Media Ini Rentan Apalagi Dia Lemah Keimanannya Sedang Jatuh Sedang Down Keimanannya Emang Iman Bisa Turun Bisa Iman Itu Bisa Naik Dan Bisa Turun Bisa Bertambah Dan Berkurang Karena Para ulama Sepakat Yang Namanya Iman Itu Yazid Yazid Bito'at Wayankusu Bil Maksiat Iman Bertambah Dan Berkurang Bertambah Dengan Ketaatan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Iman Yazid Bito'at Wayankusu Bil Maksiat Bertambah Dengan Keimanan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Seorang Akhwat Apabila Dia Imannya Sedang Down Sedang Jatuh Apalagi Dia Tidak Membaca Zikir Pagi Petang Kemudian Dia Upload Dirinya Di Facebook Di Sosial Media Bisa Membuka Pintu Atau Celah-celah Orang Melakukan Tiwalah Karena Akhwat-akhwat Ini Biasanya Membuat Laki-laki Penasaran Akhirnya Di Dipelet Bisa Bisa Sangat Bisa Kalau Ada Orang Yang Berniat Berniat Jahat Medianya Apa Foto Kuku Rambut Ini Bisa Menjadi Media Untuk Melakukan Tiwalah Tiga hal Tadi Perkara Yang Tersebar Tersebar Di segala Penjuru Dunia Islam Yaitu Apa Menggantungkan Atau Memakai Jimat Tamimah Tadi Ini Ini Banyak Terjadi Dimanapun Ada Islam Disitu Pasti Ada Tamimah Ini Sudah Sunatullah Mau Islam Yang Dimana Somalia Di Apa Pakistan Di Suriah Pasti Ada Tamimah Jimat Untuk Anak-anak Baik Laki-laki Ataupun Dengar 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 Bahkan Saat Ini Tamimah Atau Jimat Ini Juga Digantungkan Pada Mobil Kendaraan Apa Lagi Rumah Tempat Usaha Toko Digantungkan Apa Kayak Kaligrafi Tapi Bukan Kaligrafi Atau Digantungkan Foto Sheiknya Foto Sesepuhnya Ini Foto Siapa Bu Gak Tahu Mas Foto Siapa Pokoknya Kalau Gak Pake Ini Gak Laris Dengan Kami Mas Ini Jawaban Mereka Atau Disebutkan Foto Siapa Gitu Datuk Siapa Puyang Siapa Kita Gak Tahu Dan Ini Berbahaya Ya Kuan Ini Termasuk Tamimah Jimat Penglaris Yang Melariskan Usaha Jadi Narik Orang Supaya Beli Di Warung Dia Apakah Ada Seperti Ini Ada Kita Punya Beberapa Sohib Yang Buka Usaha Tekstil Atau Kuliner Ini Disaingi Secara Tidak Sehat Secara Gimana Kita Punya Toko Punya Warung Makan Tadi Orang Mau Dateng Pandangan Orang Yang Dateng Tadi Tutup Warung Nya Antum Pernah Ngalamin Mau Makan Ketempat Makan Tapi Kok Tutup Warung Warung Ini Tutup Terus Warung Ini Kita Punya Temen Modelnya Seperti Ini Tokonya Tutup Terus Padahal Buka Ini Tempat Makan Warung Bebek Goreng Jenis Itu Kayak Pecel Pecelan Ini Perbuatan Oknum Yang Bersaing Tidak Sehat Dan Warungnya Ini Adep Adep Panih Wan Orang Yang Bersaing Ini Ramai Terus Warung Setelah Diselidiki Dipasang CCTV Ternyata Dia Bermain Di Dilemparkan Dilemparkan Dalam Salah Dalam Ke warung Temen Kita Tadi Yang Membuat Warungnya Kelihatan Tutup Mas 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 Kemana Warungnya Tutup Terus Buka Ini CCTV Ternyata Buka Orang Yang Telepon Ini Di Depan Warung Pandangan Dia 100% Tutup Warung Setelah Dirukiah Ternyata Emang Diganggu Sama Sama Orang Yang Saingan Bisnisnya Tidak Sehat Ini Banyak Sekali Terjadi Kalau Di Pulau Jawa Tidak 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 Masih Ada Tidak Amar Ini Adalah Orang Yang Menggantung Jimat Di Mobil Rumah Ini Adalah Sunnah Kaum Jahiliyah Sunnah Abu Jahal Yang Diikutin Oleh Orang Zaman Sekarang Dalam Rangka Untuk Terhindar Dari Gangguan Bencana Musibah Mobil Baru Dimandiin Dulu Pakai Air Tujuh Sumur Tau Sumurnya Siapa Aja Yang Pakai Atau Air Tujuh Pake Kembang Tujuh Rupa Ini Buat Apa Tujuannya Kalau Kita Tanya Buat Apa Tujuannya Agar Terhindar Dari Balak Terhindar Terhindar Dari Bencana Ini Biasanya Kalau di Kampung Masih ada Punya Motor Baru Dimandini Padusan Pernah Lihat Orang Juga Gini Mau Nganter Barang Dagangan Sejenis Hewan Nganter Keluar Kota Mas Kok Berani Mas Nganter Seperti Ini Iya Mas Sudah Saya Kasih Air Padusan Air Padusan Itu Apa Air Ternyata Yang Sudah Didoakan Kata Dia Dia Ini Yang Mendoakan Tapi Orang Ini Gak Sholat Gak Sholat Dan Menyepelekan Sholat Subhanallah Kok Bisa Orang Seperti Ini Jampi Jampi Menyiramkan Air Kekendaraannya Ini Gimana Modelnya Kalau Logika Gak Masuk Akal Ini Termasuk Dari Tamimah Jimat Tujuannya Apa Agar Terhindar Dari Bahaya Ini Akidah Seperti Ini Sudah Mengakar Sudah Mengakar Di Sebagian Masyarakat Islam Karena Jimat Ini Bukan Akidah Yang Baru Muncul Bukan Keyakinan Yang Baru Baru Muncul Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Sudah Sudah Ada Dan Biasanya Tamimah Ini Atau Jimat Ini Didapatkan Dari Dukun Ini Masih Ada Campur Tangan Tangan Dukun Makanya Dukun Ini Para Ulama Sepakat Ini Lebih Kafir Daripada Orang Kafir Dia Ada Sesat Dia Mengajak Orang Lain Untuk Masuk Dalam Lingkarannya Kesesatannya Karena Orang Orang Dukun Ini Itu Banyak Dari Kaum Yahudi Awal Mulanya Dari Dari Kaum Yahudi Ini PR Besar PR Besar Untuk Kita Kaum Muslimin Apalagi Yang Sudah Allah Mudahkan Kenal Dengan Da'wah Kenal Dengan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Tidak Diwajibkan Jadi Da'i Tapi Kita Wajib Berda'wah Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Karena Di Luar Sana Banyak Terjadi Praktik Praktik Kesirikan Dan Kita Tidak Boleh Diam Tidak Boleh Diam Di Tempat Minimal Hati Kita Mengingkari Jangan Ah Biarlah Surgo Surgo Dio Nerako Nerako Dio Kalau Satu Negeri Sudah Terjadi Praktik Kesirikan Allah Azab Negeri Tersebut Tidak Kenal Yang Namanya Orang Solih Ustaz Da'i Atau Siapapun Kalau Dia Berada Di Lingkungan Yang Zolim Allah Akan Turunkan Azab Disana Ini Bahaya Dari Menggunakan Tamimah Atau Jimat Karena Saat Ini Jimat Ini Semakin Laris Jimat Ini Semakin Laris Karena Banyak Masyarakat Yang Ingin Ingin Dapet Jalan Pintas Untuk Apa Untuk Usahanya Untuk Bisnisnya Ini Mengambil Jalan Pintas Pakai Apa Pakai Jimat Mau Buka Usaha Tanya Dukun Dulu Bukanya Hari Apa Arahnya Kemana Usahanya Apa Tanya Sama Dukun Gimana Ini Bismillah Sudah Sedangkan Dukun 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 Cuman Modal Ngomong Doang Kita Yang Mau Usaha Buka Toko Buka Warung Manisan Tanya Sama Mbak Dukun Mbak Saya Ini Mau Buka Toko Manisan Mbak Kemana Mbak Ini Bukanya Mbak Oh Bukanya Di Jalan Ini Cari Ruko Di Sana Ini Mbak Jadi Konsultan Ini Ini Gimana Ini Habis Pulang Dari Sana Ditawarin Kalau Mau Laris Gantungkan Ini Malam Seloso Kliwon Jam 10 Malam Gantungkan Benda Ini Di Atas Rolling Door Ini Laris Laris Seperti ini Biasanya Laris Ini Tidak Dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Walaupun Orang Yang Memberi Ini Seorang Ustad Seorang Kiai Kalau Dia Ngasih Jimat Maka Ini Sudah Dipastikan Dukun Sudah Tiga Kali Saya Ulang Susah Membedakan Antara Dukun Kiai Orang Pinter Paranormal Lebih Mudah Membedakan Koruptor Perampok Maling Sama Begal Tapi Kalau Empat Ini Susah Membedakannya Dibilang Dukun Tapi Dia Sholat Dibilang Dukun Tapi Dia Stilenya Kayak Kiai Orang Yang Paham Ilmu Agama Tapi Kok Dia Tahu Hal Goib STNK Kita Hilang Coba Kesana Mbah STNK Saya Hilang Dimana Kira Kira Oh Ini Di Bawah Pohon Mas Coba Cek Bawah Pohon Di Deket Batu Padahal STNK Kita Dikantongin Sama Kita Ini Dusta 90% 99% Dukun Itu Berdusta Kalaupun Bener Itu Dibantu Oleh Saiton Dibantu Oleh Jin Kan Ada Hadis Yang Bahas Jinn Atau Al-Qur'annya Al-Mulk Jin Ini Suka Mencuri Berita Jin Ini Tugasnya Apa Ada Jin Yang Bertugas Mencuri Berita Di Langit Berita Yang Akan Terjadi Hari Ini Takdir Dicuri Oleh Jin Kemudian Disampaikan Sama Dukun Ada Ada juga Tugas Malaikat Yang Melempari Jin Ini Agar Jin Nggak Sampai Ke Dukun Efeknya Efeknya Kemana Kita Melihat Bintang Jatuh Pernah Mungkin Masih Kecil Kecil Dulu Malem Pulang Aji Keluar Lihat Ada Sekilas Wah Bintang Jatuh Berdoa Berdoa Pernah Nggak Dajari Seperti Itu Kalau Saya Elkamin Di kampung Pernah Diajarin Kalau Lihat Bintang Jatuh Berdoa Ini Apa Hubungan Ternyata Setelah Kita Belajar Ilmu Agama Ternyata Ini Adalah Jin Yang Dilempari Oleh Malaikat Atas Perintah Perintah Allah Nggak Ada Tuntunannya Lihat Bintang Jatuh Itu Berdoa Dan Ini Kembali Kemana Ke Paranormal Orang Yang disebut Dukun Atau Paranormal Dia Mengambil Berita Untuk Disampaikan Kepada Manusia Demikian juga Apabila Jimat Ini Diletakkan Atau Digantung Dimanapun Jimat Diletakkan Baik Itu Diletakkan Atau Digantung Itu Tetap Termasuk Jimat Baik Itu Dalam Jenis Kalung Cincin Atau Sejenisnya Baik Itu Kalung Yang Cincin Dari Benang Dari 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 Kain Dari Senar Kalau Dia Meyakini Benda Ini Mampu Melindungi Dia Dari Marah Bahaya Maka Ini Termasuk Jimat Kalau Mampu Mampu Melindungi Dia Dari Marah Bahaya Ini Termasuk Jimat Tapi Kalau Sekedar Untuk Perhiasan Tabungan Nanti Kalau Buntu Dijual Ini Boleh Justru Dianjurkan Di Luar Nafkah Misalnya Suami Dapat Bonus Atau Degangnya Rami Boleh Memberikan Perhiasan Tapi Kalau Sekedar Kalung Cincin Yang Bukan Termasuk Perhiasan Dan Dia Meyakini Bahwa Benda Ini Mampu Mendatangkan Manfaat Membawa Keberuntungan Ini Cincin Keberuntungan Ini Termasuk Jimat Ada Sebuah Hadis Dari Zainab Zainab Ini Istrinya Ibnu Mas'ud Dia Mendengar Ibnu Mas'ud Berkata Dia Mendengar Hadis Ini Dari Ibnu Mas'ud Kisah Dari Hadis Ini Adalah Ibnu Mas'ud Mendengar Dari Nabi Muhammad S.A.W. Innarruko Watama'ima Watiwalata Syirk Aku Mendengar Rasulullah S.A.W. Beliau Pernah Bersabda Sesungguhnya Rukiah Jampi-jampi Tadi Jimat Dan Pelet Adalah Kesirikan Kemudian Zainab Zainab Berkata Pada Suaminya Kata Zainab Lima Takulu Hadza Kenapa Kamu Ngomong Seperti Itu Wahy Ibnu Mas'ud Kenapa Kamu Ngomong Seperti Itu Demi Allah Dia sudah Mengatakan Wallahi Wallaha Demi Allah Mataku ini Bergerak-gerak Kalau bahasa Jawanya Keduten Pernah Merasakan Mata ini Gerak-gerak Gini Mataku Bergerak-gerak Kemudian Aku pergi Ke rumah Sifulan Orang Yahudi Lalu Dia pun Merukiyahku Dia Ke rumah Orang Yahudi Dirukiyah Sama Orang Yahudi Kemudian Mataku Tenang Kembali Kemudian Berkata Fakola Abdullah Ibn Mas'ud Berkata Innamazalika Amalu Syaiton Kana Yankhusuha Biyadihi Fa'idha Rokohha Kaffa Anha Innamakana Yakfiki Antakuli Kama Kana Rasulullah Sallallahu Assalam Alayhi Alayhi Wassalam Yaqul Adhibi Baksa Robba Robban Nas Isfi Antas Safi La Shifa In La Shifa Uka Shifa An La Yughadir Sakoman Kemudian Kata Ibn Mas'ud Sesungguhnya Itu Hanyalah Pekerjaan Syaiton Itu Adalah Amalan Syaiton Yang Dilakukan Siapa Orang Yahudi Tadi Dia Merukiah Maka Syaiton Itu Berhenti Jadi Mata Yang Keduten Tadi Kalau Mata Yang Bergerak Gerak Tadi Itu Perbuatan Syaiton Kerjasama Sama Orang Yahudi Ketika Orang Yahudi Merukiah Matanya Berhenti Bergerak Gerak Kemudian Kata Ibn Mas'ud Cukuplah Engkau Membaca Doa Yang Diucapkan Oleh Rasulullah S.A.W Allahumma Robban Nas Asfi Antas Safi La Shifa Hilangkanlah Penyakit Wahai Penguasa Manusia Sembuhkanlah Sesungguhnya Engkau Maham Menyembuhkan Tidak Ada Kesembuhan Melainkan Kesembuhan Darimu Sesungguhnya Yang Tidak Meninggalkan Sakit Sedikitpun Nah Ini Doa Ini Ada Di Pintu Pintu Rumah Sakit Pintu Pintu Rumah Sakit Air Bunda Karyawan Rumah Sakit Harus Hafal Semua Bila Perlu Nanti Ada Divisi Setoran Hafalan Doa Seperti Ini Harus Hafal Kalau Di Saudi Mungkin Dokter Ip Pernah Umroh Dokter Dokter Karyawan Rumah Sakit Ada Jam Jam Jenguk Orang Sakit Sambil Dimotivasi Sambil Dimotivasi Yang Sakit Ini Didoakan Sabar Jangan Bilang Ke Pasien Bu Kemarin Ada Yang Sakit Kayak Gini Tiga Hari Cuman Bertahan Takut Dia Doakan Jangan Lupa Zikir Pagi Petang Pak Ini Nanti Pada Asar Ada Panduan Zikir Ditempel Poster Poster Doa Ini Masya Allah Termasuk Dari Da'wah Doakan Doa Menjenguk Orang Sakit Doa Ketika Sakit Menjenguk Orang Sakit Tidak Lama Lagi Biasanya Didengar Sama Orang Yang Sakit Akhirnya Dia Sedih Ini Hadis Tentang Zainab Tadi Istrinya Ibnu Masud Dan Disini Kita Faedah Dari Mengenal Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Faedah Mengenal Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Ini sangat Banyak Ketika Kita Mengenal Sunnah Akidah Kita Semakin Kuat Akidah Kita Semakin Kuat Kalau Akidah Tidak Kuat Ini Gampang Mudah Terjerumus Pada Perkara Kesirikan Contohnya Apa Orang Yang Sedang Sakit Ini Mudah Sekali Terjerumus Pada Kesirikan Padahal Dia Sedang Sakit Dan Orang Yang Sakit Ini Biasanya Kematian Semakin Lebih Lebih Dekat Walaupun Kita Yang Sehat Pun Bisa Mati Celakaan Banyak Orang Yang Lagi Angkat Galon Lagi Ngelas Mati Sakit Jantung Sakit Apalah Yang Mendadak Masuk Angin Duduk Dalam Medis Ada Masuk Masuk Angin Duduk Tapi Tiba Mati Orang Yang Sakit Biasanya Mudah Terjerumus Pada Kesirikan Sudah Berobat Ke Ustadz Ustadz Sudah Rumah Sakit Ini Pas Dirongsen Pas Dirongsen Ini Allah Alam Pas Dirongsen Gak Ada Penyakit Apa-apa Tapi Nanti Katanya Jam 10 Sampai Jam 11 Malam Badannya Panas Gitu Kan Bawa Rumah Sakit Pas Diperiksa Gak Ada Penyakit Apa-apa Akhirnya Disarankan Ke Dukun Wih Kalau Sudah Berobat Ke Rumah Sakit Gak Ada Apa-apa Coba Ke Rumah Nyembah Itu Akhirnya Apa Nurud Dan Ini Bisa Mengantarkan Pada Praktek Kesirikan Sampai Rumah Rumah Dukun Disuruh Disuruh Belih Ayam Hitam Ayam Cemani Disuruh Bawa Al-Quran Sama Seperangkat Alat Sholat Ke Rumah Dukun Jangan Lupa Bawa Teluk Ayam Kampung Sama Ayam Cemani Kaget Biar Embah Yang Belih Ayam Itu Akhirnya Ayam Dibelih Sama Simba Untuk Persembahan Setannya Ini Untuk Persembahan Jin Ini Darah Ini Untuk Jin Pekan depan Kita akan Membahas Tentang Kesembelihan Pada Selain Allah Dan Ini Bisa Mengatakan Pada Kesirikan Ada Sebuah Kisah Dari India Orang Pulang Haji Murta Ini Karena Akidahnya Lemah Pulang Haji Kok Bisa Murta Ya Bisa Dia Di Padang Arofah Dia Melihat Nabi Isa Di Padang Arofah Melihat Nabi Isa Bayangan Dia Nabi Isa Akhirnya Pulang Ke negaranya Dia Keluar Dari Agama Islam Dia Meyakini Bahwa Agama Ini Yang Benar Agama Yang Dia Pindah Itu Yang Benar Padahal Kalau Sebagai logika Ngapain Nabi Isa Umroh Naik Haji Gitu Kalau Pikir Seperti Itu Ngapain Tuhan Naik Haji Ini Karena Apa Karena Akidahnya Lemah Akidahnya Lemah Ini Jampi Jampi Dan Tamimah Atau Jimah Tadi Ini Selalu Bergandengan Sulit Untuk Ditinggalkan Sulit Untuk Dipisahkan Ketika Ada Jampi Jampi Yang Tidak Syari Biasanya Disitu Ada Jimat Kemarin Cara Merukiah Syari Alhamdulillah Sudah Kita Bahas Merukiah Yang Diajarkan Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Ada Rukiah Itu Yang Tidak Syari Dibacakan Doa Doa Yang Doa Doa Ini Asing Kita Jarang Kita Dengar Doa Doa Ini Ini Bahaya Ini Bisa Terjurumus Pada Rukiah Bid Iyah Rukiah Yang Perkara Baru Yang Tidak Dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Antara Cara Merukiah Yang Syari Yang Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Adalah Dengan Tiupan Disertai Dengan Sedikit Air Liur Kita Membacakan Doa 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 Di Minuman Minuman Gelas Ataupun Botol Kemudian Bisa Diberikan Kepada Orang Yang Sakit Orang Yang Sakit Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Beliau Pernah Bersabda Mimpi Mimpi Yang Baik Itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mimpi Yang Buruk Itu Dari Syaiton Jika Salah Seorang Dari Kalian Melihat Mimpi Yang Tidak Disukai Mimpi Buruk Maka Maka Hendaknya Dia Meniupkan Atau Sedikit Meludah Isyarat Bukan Meludah Cuy Cuy Bukannya Ini Hadis Ini Disampaikan Ada Di Pelajaran Kelas 3 SD Kelas 3 apa Kelas 2 SD Kalau Tidak Bisa Menyampaikan Anaknya Bingung Nanti Gimana Secara Meludah Padahal Ini Isyarat Bukan Keluar Air Liur Gimana Kasur Nanti Kena Ludah Semua Sebanyak Berapa Kali Tiga Kali Ke Arah Kiri Meludah Isyarat Ke Arah Kiri Hadis Ini Juga Menjelaskan Bahwasannya Mimpi Yang Baik Itu Pertanda Dari Allah Kalau Mimpi Buruk Kita Mungkin Semua Pernah Mengalami Mimpi Dikejar Ular Dikejar Harimal Dikejar Hewan Buas Atau Mimpi Masuk Sumur Ini Mimpi Dari Syaiton Kalau Mimpi Buruk Itu Tidak Perlu Diceritakan Tidak Perlu Diceritakan Kepada Orang Lain Kalau Mimpi Indah Mimpi Yang Bagus Itu Boleh Diceritakan Ini Dalil Yang Mengantarkan Pendapat Merukiah Boleh Dengan Sedikit Air Liur Walaupun Ada Pendapat Yang Tidak Membolehkan Cukup Didoakan Saja Ini Pendapat Yang Pertama Cara Merukiah Yang Pertama Yang Kedua Dengan Meniup Meniup Disertai Air Liur Namun Tidak Sampai Derajat Meludah Ingat Tidak Sampai Derajat Meludah Cukup Meniup Meniup Saja Didoakan Ini Ada Dalilnya Dari Abu Said Al-Qudri Radiyallahu'an Dia Mengatakan Maka Sahabat Yang Merukiah Meludah Dan Membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Hatta Laka Anama Nusito Min Iqali Seakan Akan Sampai Seakan Akan Orang Yang Tersebut Baru Saja Lepas Dari Ikatan Maksudnya Tidak Sampai Derajat Meludah Cukup Ditiupkan Dan Dia Membaca Doa Rukiah Kemudian Disuruh Minum Orang Yang Sakit Biasanya Ini Orang Yang Akhwat Yang Dapat Gangguan Jin Ustaz Yang Merukiah Ini Cukup Dibacakan Di air Minum Kemudian Disuruh Minum Tapi Ini cukup Air Putih Ya Ikhwan Cukup Air Boleh Air Kemasan Seperti Ini Bukan Air Rendeman Bulu Kucing Karena Kita Pernah Punya Saudara Ketika Mau Lahiran Sulit Lahirannya Yang Tidak Tidak Tau Faktor Lahiran Sulit Karena Allah Alam Mungkin Dokter Spesialis Kandungan Yang Tau Ini Disuruh Minum Rendeman Air Bulu Kucing Ini Gimana Modelnya Biar Apa Biar Lancar Sudah Didoakan Ini Allah Alam Ini Tidak Ada Contohnya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cukup Air Putih Jadi Didoakan Sudah Selesai Itu yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Cara Yang Ketiga Merukiah Tanpa Tiupan Sama Sekali Merukiah Tanpa Tiupan Sama Sekali Dari Umul Muminin Aisyah Radul Al-Quan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Beliau Jika Menjenguh Orang Sakit Atau Didatangkan Orang Yang Sakit Kepada Beliau Maka Beliau Berkata Hilangkanlah Penyakit Ini Wahai Penguasa Manusia Doa Yang Tadi Kemudian Sesungguhnya Engkau Maha Menyembuhkan Tidak Ada Kesembuhan Melainkan Kesembuhan Darimu Sesungguhnya Yang Tidak Meninggalkan Sakit Sedikit Pun Ini Kalau Bisa Di Dihafalkan Di ruangan Ruangan Ada Mas Di ruangan Ruangan Zirkon Ini ada Insyaallah Ini Bagus Ini Termasuk Doa Doa Rukiah Kemudian 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 Diantar Cara Merukiah Yaitu Mengusapkan Tangan Ketubuh Mengusapkan Tangan Ketubuh Maksudnya Kalau yang Ikhwan Merukiah Ikhwan Itu Ditempelkan Tangannya Di belakang Kemudian Dibacakan Doa Doa Dibacakan Doa Doa Rukiah Ini Dianjurkan Untuk Merukiah Diri Sendiri Merukiah Diri Sendiri Kita Sudah Hafal Doanya Kita Tempelkan Bagian Tubuh Yang Sakit Itu Cara Cara Merukiah Yang Syari Kemudian Kembali Kepada Tamimah Tadi Apa Tamimah Kalau Rukiah Itu Jampi 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 Kalau Tamimah Itu Jimat Kalau Tiwalah Itu Pelet Harus Ingat Para Ulama Mereka Sepakat Kalau Jimat Ini Sebagian Ulama Sepakat Kalau Jimat Ini Isinya Ayat Ayat Suci Al-Quran Akan Tetapi Dicampur Dengan Rajah Rajah Itu Adalah Angka Angka Atau Gambar Gambar Atau Lambang Lambang Tertentu Lihat Ternyata Ternyata Tulisan Kulit 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 Kambing Kemudian Ditulis Pakai Doa 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 Jelas Tapi Dicampur 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 Dengan Lambang Gunung Atau Lambang Keris Termasuk Rajah Namanya Atau Angka Angka Hal ini Dilarang Secara Mutlak Tidak Boleh Sama Sekali Karena Termasuk Kesirikan Tapi Ada pendapat Lain Jika Jimat Tersebut Jimat Tadi Isinya Murni Hanya Al-Quran Hanya Doa Doa Dalam Al-Quran Dan Doa Doa Dari Nabi Muhammad S.A.W. Ini Khilaf Yang Tadi Ada Yang Membolehkan Dan Ada Yang Tidak Membolehkan Ada Ulama Yang Membolehkan Ada Yang Tidak Membolehkan Kenapa Ada Ulama Yang Tidak Membolehkan Karena Mengambil Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Tadi Manta Alakot Tamimah Fakod Asroka Barang Siapa Yang Menggantungkan Tamimah Secara Umum Secara Global Fakod Asroka Maka Sungguh Dia Telah Melakukan Kesirikan Kemudian Hadis Yang Membahas Tidak Tamimah Manta Alakot Tamimah Fala Atam Allah Barang Siapa Yang Menggantungkan Jimat Maka Allah Tidak Akan Menyempurnakan Urusannya Allah Tidak Akan Mudahkan Urusannya Ini Dalil-dalil Yang Berpendapat Bahwa Perbuatan Ini Termasuk Kesirikan Menggantungkan Jimat Walaupun Itu Terdapat Ayat Suci Al-Quran Allahu Alami Soab Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Yang pada Allah Saya mohon ampun Insya Allah Pekan depan Kita akan lanjutkan Bab yang ke Sepuluh ya Eh Sembilan ya Sembilan Tentang Menyembeli Pada Selain Allah Eh Bukan Tabarruk Mengharap berkah Mengharap berkah Pada Pohon Insya Allah Akan kita Bahas Semoga Allah Mudahkan Hanya itu Saya sampaikan Apabila ada Kebaikan Itu datangin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila ada kesalahan Itu datangin dari Saya pribadi Allah dan Rasulnya Terbebas dari kesalahan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh